Hai menuju era perdagangan bebas atau globalisasi yang kian menjadi persaingan dan dirancang oleh banyak negara kini tak dapat terelakkan lagi tuntutan akan pelaku pasar yang mampu bersaing baik dari segi modal maupun kemampuan dan profesionalisme dalam mengendalikan berbagai pelaku pasar namun harus disadari dengan sumber daya manusia yang unggul mampu menghadapi bentuk persaingan yang tengah terjadi juga dengan terciptanya sumber daya manusia yang capable dan acceptable kemudian didukung oleh perangkat-perangkat teknologi maju dalam mengambil peran strategis untuk berkecimpung di era global dari berbagai keterampilan dan keahlian mutlak diperlukan oleh mahasiswa yang kelak nantinya menghadapi perkembangan dunia yang begitu cepat dalam kontes nyata dari kesemua tuntutan dan tuntunan demikian telah diantisipasi oleh Politeknik Negeri Samarinda dalam mengembangkan ilmu dan keterampilan bagi para mahasiswa selamat kepada wisudawan dan wisudawati yang dilantik hari ini tanggal 15 Oktober 2016 di gedung serbaguna Stadion Madya Palaran Samarinda semoga nantinya memilih alternatif yang terbaik dalam mengembangkan kemampuan dan profesionalismenya untuk menghadapi era globalisasi Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan boleh ketiga adalah Singapura merupakan negara ASEAN yang melakukan investasi di luar negeri di bidang kesehatan contohnya adalah grup investasi di bidang kesehatan yang besar di negara ASEAN setelah itu negara ASEAN yang mengekspor tenaga kerja medis terbesar di dunia seperti yang saya katakan Filipina termasuk juga Indonesia mengirim perawat dan bidang di seluruh dunia bahkan tercatat di internasional jumlah tercapai 87.000 tenaga perawat dan bidang contoh dari pola tenaga bekerja dengan skill yang tinggi tersebut sejatinya dapat juga diciptakan oleh politik negeri Samarinda Bapak Direktur dan pimpinan politik harus berpikir dan membuka jurusan atau program studi yang dapat menjadikan keandalan Indonesia ke depan yang bisa bersaing dengan negara-negara ASEAN Oleh sebab itu politik negeri ke depan perlu memiliki dan membuka jurusan atau program studi yang memang dibutuhkan oleh negara ASEAN yaitu menjadi tantangan kita menyambut masyarakat ekonomi ASEAN yang telah berjalan kurang lebih 10 bulan ini dari wisuda Politeknik Negeri Samarinda yang ke-28 ini pemerintah provinsi dan kota Samarinda mengharapkan akan lebih berkualitas dan unggul agar nantinya mampu bersaing di era global kemudian Sekprov Kaltim Doktor Haji Rusmadi juga menyampaikan kesiapan pemerintah dalam berkontribusi dan memberikan lahan juga dengan menyiapkan beasiswa cemerlang juga ditambahkan oleh wali kota Samarinda Haji Sarijaan SHMSI bahwa akan ditingkatkan dua bahasa sebagai modal dalam bersaing di tingkat ASEAN yaitu bahasa Inggris dan Mandarin serta kemampuan IT Pemajuan perekonomian pertumbangan di Samarinda harapannya seperti itu jadi tentunya bukan untuk tiduran menjadi PNS tetapi mereka harapannya tentu menjadi entrepreneur di Samarinda menciptakan lepah-lepah kerja sehingga perekonomian di Samarinda akan melihat lebih baik-baik harapannya tentu pada seluruh jajaran politik di Samarinda terus meningkatkan kualitas kualitas dari dosenwa kemudian tingkatkan infrastrukturnya kemudian juga tidak berhenti dalam kuas dengan berpuas diri dalam pencapaian ini tapi terus-terus melakukan inovasi-inovasi yang lain untuk temuan-temuan di bidang-bidang teknik dan kami merasa bersuntut berbangga Politeknik Negeri di usianya ke-29 ini sudah melahirkan sarjana-sarjana para raga Matya yang telah berperan di dalam pembangunan Kalimantan Timur hanya memang ke depan lulusan program diploma maupun sarjana terapan di Politeknik Samarinda ini perlu untuk terus ditingkatkan sejalan dengan memang tuntutan perkembangan ekonomi global yang semakin berat tapi saya yakin Politeknik Negeri Samarinda dengan kapasitas yang ada ini mampu melahirkan sarjana tenaga-tenaga ahli Madya yang profesional dan tentu diharapkan menjadi andalan sebagai agent of development ke depan untuk bersama-sama pemerintah semua komponen bangsa untuk memajukan Kalimantan Timur ke depan selamat semoga semoga Politeknik Negeri Samarinda jaya Politeknik Negeri Samarinda jaya Kalimantan Timur dan jaya live condition bagaimana dengan kualitas daripada biasiswa cemerlang yang seperti yang ditanyakan tadi wali kota Samarinda ya pemerintah provinsi kan sangat berkomitmen terhadap sektor pendidikan pertama terkait dengan aset-aset barang milik daerah provinsi Kalimantan Timur itu sudah kita serahkan ke semua perguruan tinggi terutama perguruan tinggi negeri yang memang sesuai dengan aturan kita dimungkinkan untuk memberikan hibah dan pada hari ini pemerintah provinsi memberikan hibah seluas lebih daripada 10 hektare untuk keperluan pengembangan daripada Politeknik Negeri Samarinda nah khusus untuk biasiswa saya kira tidak mengalami perubahan jadi biasiswa Kalimantan Timur tetap berjalan walaupun Kalimantan Timur ini dihadapkan dengan persoalan tanggara tetapi program Kalimantan Timur tidak akan terpengaruh dengan apa dengan difisit tanggara jadi begini bagaimanapun lambaga pendidikan itu sudah membantu pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia yang umur pendidikan pasti pendidikan belum tentu umur makanya dia harus betul-betul ya tadi saya katakan yang kedua adalah bagi Samarinda juga menyiapkan peneraga kerja yang akan bersaing nanti dengan negara-negara ASEAN apalagi Samarinda ini menjadi kota provinsi cuma tadi saya bilang ada dua tantangan bagi kita adalah penguasan bahasa dan juga IT nah kalau kita bicara ASEAN bahasanya minimal bahasa Inggris walaupun kita tahu saat sekarang bahasa interesan dan bahasa bisnis itu bahasa Inggris dan bahasa Mandarin itu yang saya sampaikan bagaimana kontribusi secara pribadi istri saya dosen politik ini ya kan gitu makanya tadi saya bilang saya datang ya silaturahim juga riung nila sama teman-teman disini saya panggap kampus kebiasan ini sudah yang ke-58 dari apa dan ini menjadi betul-betul juga menjadi politik yang dilihat secara nasional karena kita politik disini juga kerjasama dengan kontang menunukan bahkan ada yang di luar kalau ini kan kantim ya dan kota bitung di menado sana makanya pada saat tamu dari menado datang wali kota wakil wilik kota dan pejabatnya saya terima mereka menjadi tuan rumah bagi politik saya bangga politik dan luar biasa secara nasional harapan saya bersaing secara nasional dan asian halumi politik saya Haji Sarijang wali kota Samarinda mengucapkan selamat kepada wisudah dan wisudawati mari bersaing dalam bursa kerja dan siapkan profesionalis semua anak-anak semua sukses selamat wassalamualaikum rupiah rupiah selamat menikmati